Oh ada dua ya, berarti harus dibuat dua Indosiar dan SCTV Cara membuatnya Saya akan Ciplak dulu kotaknya ini Saya ciplak dulu Gampang toh Nah setelah itu Bagaimana membuat Objek yang tengah ini Ciplak dulu aja lingkarannya Lingkarannya diciplak Nah ciplak seperti ini Kemudian saya kasih tengah-tengah Diklik pas tengahnya Sampai Snapnya center ini ya Nah kalau sudah ini sebenarnya Nanti dulu gak apa-apa Ini nanti dulu Kita kerjakan yang lingkarannya dulu Kemudian ini saya akan membuat Ukuran untuk memotong Nah ini ya Ini saya buat Ini sebenarnya kotak biasa Oke Ini saya copy paste aja ya Supaya nanti tidak Saya perbesar Kemudian saya ini Ambil ini Kita copy Saya paste Tempel disini Nah kalau sudah Silahkan ini di group Klik Kotak satu Tekan shift jangan lepas Kotak yang besar Kotak yang Kecil Kemudian di group Grup Fungsinya apa? Grup Fungsinya ini Saat saya geser Itu semua obyek itu Akan mengikuti Kemudian Disini kan ada Centernya ini Arahkan pointer Postnya di center Kemudian dipaskan di center juga Nah kalau sudah Diklik Yang tadi Yang sudah digabungkan tadi Tekan shift Jangan dilepas Klik lingkarannya Kalau setelah Diklik lingkarannya Baru di Crop Back minus front Nah kalau misalkan gagal Nanti ternyata pakai Back minus front Hasilnya nanti seperti ini Gunakan yang satunya Front minus back Disini saya menggunakan Back minus front Bisa Karena apa? Karena Lingkarannya Berada di atas Obyek yang akan dipotong Lingkarannya berada di bawah Yang akan dipotong Kemudian yang kotaknya itu Berada di atas Jadi Saya seleksi kedua-duanya Lingkaran potong atas Bawah potong atas Berarti back minus front Nah gitu ya Nah Saat Seperti ini Saya kasih warna Waduh Ini ternyata Warnanya kok Saya klik semua kok Warnanya berubah semua Dan ini saya klik Kok ini kok Jadi satu Bagaimana untuk Memisahkan warna Caranya Obyek yang digabung ini Kita pecah Menggunakan Brick Curve apart Kita cari Dimana lokasi Brick curve apart Nah ternyata disini Jadi caranya di klik Lingkarannya Pilih obyek Pilih Brick curve apart Perhatikan Bahwa ini yang saya gunakan Dari Corel X7 Atau versi 17 Corel yang Anda gunakan Adalah versi 14 Bisa jadi Lokasinya Itu berbeda Brick curve apart Silahkan dicari Di edit View Layout Obyek Efek Dan seterusnya Sampai ketemu Brick curve apart Atau Kalau Anda Bingung lokasinya Langsung Menggunakan shortcut CTRL plus K Tapi saya sarankan Anda mencari dulu Lokasinya dimana Dan kalau sudah Klik Brick curve apart Nah kalau sudah Diklik Kertasnya Baru diberi warna Merah Ini hitamnya kan Tidak ada Berarti di klik Kanan Merah Bawahnya juga Merah Dilangkan Hitamnya Hijau Diklik Klik kanan Hitamnya Kemudian Hijau lagi Ini kan masih ada Warna hitam nih Ini harus silang Diklik Ada tanda silangnya Diklik Kanan ya Untuk menghilangkan garis Nah kalau sudah Berhatikan ini Jangan Langsung kalian geser Ya Jangan Ini karena obyeknya kan Terpisah-pisah Caranya di group lagi Diseleksi Group Nah Arahkan Binternya di Tengah-tengah Digeser Masuk ke Kotak Nah kalau sudah Masuk ke kotak Buat lengkungannya Pakai Shape tool Klik kotaknya Sedikit aja Nah Kemudian diketik Info Infoku Juga boleh lah Saya menggunakan Untuk fontnya Silahkan Dimodifikasi Boleh ya Jadi tidak harus Sama Dengan Contohnya Nah disini Saya buat Infoku ya Saya buat Perbesar lagi Nah Seperti ini Nah CE Terus di tengah-tengah Nah Bigronnya Kuning Kuning-kuning Biar kelihatan Garisnya Dibuat 2 Oke Sudah jadi Diblok Kemudian Di Ini disenterkan Dulu ya Nah Nah Sudah center Jadi Caranya Enternya Gini caranya Diklik Lingkarannya Tekan Shift Jangan dilepas Kemudian Klik Kotaknya Kalau sudah Tekan CE Atau kalau Pengen cepat Seperti ini Sudah Diblok aja Semuanya Tekan C Sama E Nah Sudah di tengah Beranti seleksi Di Group Oke Selanjutnya Saya save dulu SCTV Nah SCTV Kalau Anda perhatikan Anda harus mencari Gambar dasarnya Apa Sebenarnya Ini gambarnya Adalah Sebuah Ada Tiga buah Lingkaran Kalau Anda Perhatikan Lingkaran Oke Saya buat Ukurannya Dulu Saya buat Lingkarannya Dulu Nah Lingkaran Pertama Lingkaran Kedua Arahkan Di Tengahnya Sini Ya Kwadran Klik Jangan dilepas Geser Sampai Gerenjel Ya Kemudian Diperbesar Lagi Ya Saya Keluarkan Di kwadran Seperti ini Geser Sampai Terasa Snap Nah Kalau sudah Buat Lingkaran Yang kecil Copy Pas Saja Kecil Kira Kira Dulu Kalau sudah Dapat Geser Arahkan Pointer Di sini Sampai Tulisan Kwadran Geser Sampai Tulisan Kwadran Seperti ini Kelak Nah Kalau sudah Yang pertama kali Saya akan Mewarnai dulu Supaya nanti Tidak bingung Saya warnai Dengan warna Yang berbeda Oke Ini Saya geser Oke Perhatikan Di sini ada Warna Putih Di sini ada Warna Merah Di sini ada Warna Biru Berarti Yang putih Ini harus Dikampakan Dilubangi Dulu Klik Yang warna Biru Tekan Shift Jangan Dilepas Klik Yang warna Kuning Karena Kuning Ingin kita Potong Berarti Menggunakan Bawah Potong Atas Berarti Back Minus Front Kita Cari Back Minus Front Saya klik Nah Ini sudah Berlubang Ciri-cirinya Kalau saya Buat Kodak Saya Beri Warna Blue Saya klik Kanan Order To Back Itu Tembus Nah Perlu Anda Perhatikan Jangan Sekali-sekali Ini Anda Buat Warna Seperti ini Anda Akali Warna Putih Sebentar Ini Kalau Nanti Kasih Warna Putih Disini Nanti Ada Garisnya Dan Tidak Transparan Kalau Dimasukkan Ke Background Perhatikan Ini Bedanya Nah Ini Tidak Tembus Ini Berarti Belum Berlubang Disini Saya Klik Saya Ulangi Lagi Saya Lubangi Nah Ini Yang Namanya Berlubang Seperti Ini Nah Kalau Sudah Nah Berarti Yang Kecil Yang Yang Besar Saya Potong Separuh Caranya Ini Objek Saya Group Dulu Saya Group Kemudian Yang Kotaknya Ini Cari Yang Kwadran Ya Hah Ini Kwadran Saya Order Ke Atas Berarti Nanti Bunyinya Bawah Potong Atas Bawah Itu Back Back Minus Front Ya Saya Klik Lingkarannya Tekan Shift Jangan Lepas Klik Birunya Back Minus Front Nah Sudah Kepotong Kemudian Saya Ungroup Dulu Saya Kasih Warna Apa Biru Warna Merah Ini Disini Ada Garis Ya Garis Hitam Saya Hilangkan Pakai Klik Kanan Saya Hilangkan Klik Kanan Saya Ketik CCTV gitu Ya CCTV Biar Kelihatan Kalau Ini Sudah Dimodif Set Nah Ini Kasih Warna Apa Merah Boleh Terus Dibuat Bawah Kota Untuk Mengukur Biar Pas Seperti Ini Kasih Bawah Warna Merah Merah Haja Hilangkan Warna Petang Oke Seperti Ini Saja Boleh Ya Kemudian Ini Di Group Sandingkan Disini Save Oke Tugas Yang Kedua Jadi Sekarang Gear Ini Saya Hapus Gear Kita Cari Gear Huruf G Ya Tadi Download Belum Ya Tadi Coba Coba Ini Sudah Mana Oh Ini Sudah Ini He Dih S Kon